Perempuan ini bisa punya iman sehebat ini karena dia sudah banyak mendengar. Nah kalau imanmu hari ini masih kerdil, masih belum pokok berarti kamu butuh mendengar lebih banyak lagi. Saudara bisa lihat seorang perempuan ini ya, dia memang sudah banyak mendengar tentang Yesus, tetapi dia sakit pendarahan 12 tahun. Habis hartanya, habis kekayaannya untuk membayar uang berobat, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Terus? Malahan penyakitnya terus bertambah parah. Nah makin tambah parah, ini keadaan. Saudara ku hari ini saya mau kita belajar daripada perempuan yang sakit pendarahan ini, bagaimana keadaannya yang sangat parah, bahkan yang parah bukan hanya penyakitnya, tapi hartanya ekonominya juga habis, tapi akhirnya dia dipulihkan. Saya mau kita belajar apa yang dia lakukan, kenapa dia bisa mengalami terobosan mujizat ini. Apa yang dia lakukan? Dia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbay-jubahnya. Jadi ada action yang dia lakukan, dia maju, dia melakukan sesuatu, dia mendekat dengan Tuhan. Makanya kalau sudah menderita, jangan pula jauh-jauh dari Tuhan. Perempuan ini dia menderita 12 tahun, dia mendekati Yesus. Karena apa? Karena katanya dalam hatinya, baca sama-sama. Asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah ini dia, dalam hatinya, asal ku jama saja jubahnya, aku sembuh. Dia bisa berkata begini, karena dia sudah dengar banyak tentang Yesus. Makanya saudaraku jangan lupakan apa yang kau dengar tentang Yesus. Jangan anggap biasa apa yang kau dengar tentang Yesus. Perempuan ini bisa punya iman sehebat ini, karena dia sudah banyak mendengar. Nah kalau imanmu hari ini masih kerdil, masih belum koko, berarti kamu butuh mendengar lebih banyak lagi. Jadi kalau saat ini iman kita masih goyah, timbul, tenggelam. Hari Senin dia semangat, hari Selasa udah mulai memble, udah mulai ya Tuhan, dimanakah engkau begitu ya. Ya waktu flu dia percaya Tuhan Yesus sembuhkan, tapi waktu flunya berubah jadi damam tinggi dan batuk. Dia berkata Tuhan jangan ambil nyawa aku dulu. Berapa banyak orang khawatir ketika keadaannya semakin memburuk. Nah perempuan ini saudara, ya dia sudah mendengar banyak tentang Yesus. Maka saya dapat remah, kalau kita mau mengalami mujizat yang spektakuler, seketika saudara perlu mendengar banyak tentang Tuhan. Banyak tentang firman. Firman itu menghidupkan. Firman itu menyembuhkan. Firman itu dapat menciptakan yang tidak ada, menjadi ada. Haleluya. Firman itu adalah Yesus. Kalau kita banyak dengar firman, saudara kan bisa lihat. Firman itu akan berdaya cipta dalam hidupmu. Dulunya yang susah menjadi mudah. Dulunya yang tidak ada bisa menjadi ada. Gimana caranya? Firman yang kau dengar berdaya cipta. Firman yang perempuan ini dengar, membuat dia punya kesimpulan begini. Gak perlu Yesus ngobrol dengan saya, gak perlu Yesus tumpangkan tangan, gak perlu Yesus mengusir setan dan mendoakan dia. Yang penting ku jama saja jubahnya. Aku akan sembuh. Amen. 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 Apa yang membuat dia bisa berkata begini? Ini dia sudah mendengar banyak tentang Yesus. Maka saudara ku jangan hilangkan waktu-waktu kamu dengar firman. Terima kasih sudah menonton.